Detik-detik bocah yang meninggal dalam pelukan ibu diangkut, ujang baru 4 bulan dinikahi Yuni. Yuni Trisnawati, 33, hanya bisa menangis saat mengantarkan jadat anaknya yang berinisial BTM, 4, ke ruang jenazah RSUD Bayu Asih, Jumat, 5 April 2024, siang. Ia tak menyangka, anak kandumnya itu meninggal dunia dalam perjalanan dari Cicalengka, Kabupaten Bandung ke Kampung Halaman di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ia memutuskan pulang ke Purwakarta setelah mendapatkan perlakuan tidak baik dari suami yang baru dinikahi selama 4 bulan itu. Yuni menyebutkan, ujang muliadi, 31, yang merupakan suaminya itu didiga melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya BTM pada Kamis, 4 April 2024, kemarin. Jadi posisi saya lagi disuruh ke warung sama suami, tiba-tiba pulang anak sudah basah kuyuk, terus enggak lama dibawa nongkrong sama suami. Kemudian, pas pulang nongkrong, anak tuh tiba-tiba masuk kamar, ngeluh sakit, perutnya sakit habis itu muntah-muntah dari sore sampai malam, kata Yuni saat ditemui Tribun Jabar.id di RSUD Bayu Asih, Jumat, 5 April 2024. Pada malam hari, ia mengatakan, ujang berusaha untuk menyuapi makanan ke BTM secara paksa. BTM yang menolak untuk makan itu akhirnya mendapatkan kekerasan fisik dari ayah tirinya itu. Setelah mendapatkan kekerasan fisik tersebut, ujang sempat berkata kasar hingga akhirnya menyuruh Yuni untuk pergi. Akhirnya pulang ke Purwakarta, naik bus dari Bandung. Sampai di Purwakarta pagi ini, Jumat, 5 April. Turun dari bus itu lanjut naik angkot, tapi sebelum pulang mau laporan dulu ke polisi. Di kantor polisi baru ketahuan anak itu sudah kaku, sudah meninggal, ucap Yuni sambil menangis. Yuni yang sebelumnya melaporkan kejadian kekerasan itu ke Polsek Purwakarta kota itu langsung dilarikan ke RSUD Bayu Asih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun nahas, anak kandungnya itu benar-benar dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Isak Tangis Yuni pun pecah selama mengantarkan jasad anak keduanya itu dari kamar IGD ke ruang jenazah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Mujhamat Arwin Bacar menyampaikan bahwa kasus tersebut kini sudah dalam penanganan oleh Polresta Bandung.